selamat datang kembali ke channel sona forex apa kondisinya suri hari ini dan tentunya juga saya akan membahas mengenai jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis nanti malam dari sesi Amerika dan nanti kita akan coba lihat kondisi indeks dolar ya suri hari ini apakah masih dalam tekanan seller momentum atau sudah ada terjadi reversal oke gak lama-lama langsung aja kita lihat dan kita mulai di jadwal kalender ekonomi dan saya menggunakan forexfactory.com check it out oke untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini yaitu pukul 22.00 disini ada exciting home sales dan tentunya sebelum kita membahas untuk data yang akan rilis hari ini ya untuk exciting home sales perlu diketahui exciting home sales ini adalah penjualan rumah yang telah ada atau rumah yang sudah ada sebelumnya yang dijual oleh pemilik sebelumnya kepada pembeli yang baru ini adalah istilah yang biasanya digunakan dalam konteks pasar real estate untuk menggambarkan penjualan properti yang sudah ada tidak termasuk penjualan rumah baru yang dibangun dan kalau kita lihat dari angka statistiknya ya dimana previousnya ini sebesar 3,96 juta forecastnya 3,9 dan ada angka penurunan dan jika mana aktualnya sesuai dengan forecast maka mengidentifikasi data untuk indeks dolar akan terjadi pelemahan tapi diingat disini middle impact ya artinya dampaknya tidak terlalu besar beda dengan high impact dan kemudian tapi kalau angkanya nanti di atas daripada previous menghasilkan angka lebih dari 3,96 maka akan menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar namun disini dipredisikan dengan data yang masuk forecastnya 3,9 mengidentifikasi bahwasannya akan terjadi penurunan terhadap indeks dolar karena ada angka turun dari data exciting home sales Oke jadi itu yang bisa saya sampaikan ya untuk jadwal kalender ekonomi yang rilis malam ini oke selain daripada itu juga akan rilis nanti malam dini hari ya pukul 2 dimana ada FOMC meeting minutes dan itu juga teman-teman harus melihat perkembangannya yang dimana terakhir memang suku bunga masih dipertahankan ya yaitu 5,5% tentunya disini nanti akan kita lihat ya laporannya apakah masih dalam konteks dimana rencananya ya untuk bulan Desember ini ya khususnya bulan Desember bulan depan masih mempertahankan suku bunga yang ada itu dari bayangan yang ada sampai dengan posisi saat ini atau informasi yang yang saya tangkap itu masih mempertahankan suku bunga yang ada jika mana terjadi dovis keputusannya maka ya XAUUSD akan terjadi menguat dan indeks dolar akan kembali lagi tertekan atau terjadi penurunan terhadap indeks dolar secara keseluruhan gambarannya seperti itu tapi ini masih belum final ya masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya jadi secara keseluruhan itu yang bisa saya sampaikan selanjutnya saya akan melihat dari segi indeks dolar secara teknikal langsung aja kita lihat check it out oke untuk indeks dolar di time frame 4 jam sampai dengan saat ini masih dalam bayangan seller momentum ya yaitu candle marubo suberis ketika terjadi pukul 7 pagi ya sesi Asia sampai dengan jam 11 siang kemudian pukul saat ini sudah terjadi pullback tapi belum menunjukkan kekuatan bias momentum yang sangat kuat artinya akan menguji jika mana berhasil breakout di atas 103.46 maka akan terjadi dorongan bulis itu dan menuju area resisten tinggal pantau wilayah area ini karena trendnya masih bearish jika mana disini ada bearish engulfing bearish pin bar 3 inside down maka akan memungkinkan pergerakan akan kembali lagi bergerak turun itu gambarannya tapi secara keseluruhan kalau ternyata nanti sesi Amerika terjadi penurunan dan breakout daripada strong low hari ini atau support hari ini di 103.18 ya memungkinkan harga akan kembali lagi melemah untuk indeks dolar itu sendiri tapi ini sudah ada tekanan buyers ya meskipun tidak cukup berarti karena belum keluar daripada break height dari batas breakoutnya 103.46 ya tapi kalau candle nya sudah bergerak impulsif bulis seperti ini maka disitu memiliki kekuatan bias momentum memungkinkan indeks dolar akan terjadi bulis untuk koreksi itu saja catatannya yang bisa saya sampaikan karena secara keseluruhan tekanan seller momentum masih sangat kuat dan posisi saat ini juga kecenderungannya bulis masih ada karena belum terjadi breakout impulsif dari seperti ini ya kalau ini terjadi candle nya seperti ini maka disitu terjadi drop base drop dan artinya pergerakan masih dalam posisi bergerak turun sangat kuat untuk sesi Amerika nanti oke sekarang kita akan coba lihat di pergerakan XLUSD di time frame 4 jam oke hari ini XLUSD kembali lagi menguat ya seperti hal yang sudah saya sampaikan dimana tadi pagi juga sudah saya jelaskan pergerakan ketika breakout di area batas breakout time frame 4 jam ini yang diuji ya tadi bagi saya sudah saya sampaikan dan terjadi kenaikan impulsif bulis yang sangat kuat bahkan strong high di posisi 1985 11 di break dan kemudian menuju target sampai dengan area resisten kunci cuman disini saya melihatnya terjadi liquidity area ya terjadi sweep liquidity bahkan ada pembentukan bearish engulfing artinya akan ada terjadinya koreksi koreksinya sampai berapa akan saya tandain disini yang pertama saya akan coba gunakan fibonacci retracement ya oke sebentar saya akan tandain dengan fibonacci retracement karena ada pembentukan bearish engulfing ya minimal akan menguji antara 38 ya semoga aja sampai dengan area golden level area retest jadi memungkinkan dia akan naik sedikit sampai area sini ya koreksinya dan bergerak turun minimal menguji wilayah area ini nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil oke itu gambarannya dan selanjutnya batas untuk breakout time frame 4 jam saya akan rubah di posisi ini yaitu di 1991.60 itu adalah batas pergerakan bearishnya ya jadi kalau area tersebut 1991.60 di breakout impulsive bullish contohnya seperti ini maka memungkinkan harga akan terjadi breakout structure dan terjadi penguatan dan membentuk struktur baru yang lebih tinggi intinya gambarannya seperti itu oke dan selanjutnya saya akan coba rubah atau geser karena ini sudah terjadi pullback ya arahnya sudah berubah menjadi arah bearish artinya koreksi sih ya karena kita sudah tangkap area bear momentum disini dan dia bergerak naik ataupun kita akan coba cek di area 50% ya untuk koreksinya dari pergerakan swing ini oke dari penarikan fibonansi retracement ini ya kita mendapatkan area 50% dan area 38,2% ini akan menjadikan koreksi kebawahnya ya untuk bisa dijadikan acuan coba sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 1 jam kita akan coba cek dulu sebentar kita bersihkan juga kita lihat ya time frame 1 jam oke untuk time frame 1 jam dari saya melihat potensinya memungkinkan ya karena disini ada area golden level dan bertempatan rally base rally maka menurut saya area tersebut bisa dijadikan acuan disini ya oke bisa jadikan acuan area golden level ketika masuk area sini memungkinkan bisa dijadikan zona buy atau pemantauan area ya ketika betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up ingat ya ada konfirmasi candle bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up maka menunjukkan buy momentum yang cukup kuat ya ketika masuk area sini jadi pantau wilayah area ini ketika ada pattern terbentuk baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern dengan target minimal sampai dengan area resistant atau key resistennya ya di area tersebut karena posisi tadi siang di wilayah area ini terjadi rejection berkali-kali tidak berhasil di break terjadi sweep liquidity dan sekarang market sedang pergerakannya adalah bearish untuk koreksi dan mencoba menguji area golden level berikutnya sampai sini ya atau area saat ini terjadi resisten ya ini kan resisten become support ya dan menguji sekarang di wilayah area ini tapi menurut saya memungkinkan karena ini juga berada dalam area trendline kembali ya ini kan terjadi false break dia bergerak naik kembali masuk dalam area trendline menguji area sini tapi kalau ini nanti dia impulse bearish kembali tinggal pantau di wilayah area golden level di kisaran 1979.74 sampai dengan 1976.33 menurut saya ini memiliki potensi yang cukup bagus untuk jadikan acuan baik di area 1979.81 sampai dengan 1975.98 kalau kita berbicara range pergerakannya cukup besar sampai dengan hari ini ya yaitu 16.55 dolar per troy ounce ya masuki rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa jadi kalau masuki di posisi golden level menurut saya cukup bagus untuk jadikan acuan ada pun nanti kalau dia bergerak naik lagi lebih tinggi akan menguji level 2000 dolar per troy ounce ya dari low-nya yang terbentuk hari ini sampai dengan level tertingginya memungkinkan akan terjadi tes area level psikologi yaitu di 2000 dolar per troy ounce itu yang pertama tapi kalau dorongan seller momentumnya sangat kuat menguji minimal golden level sampai dengan area strong low ya yang terbentuk di posisi hari kemarin yang menjadikan support 1965.34 gambaran saya seperti itu jadi karena trendnya ini adalah trend bullish saya tetap akan standby di zona buy untuk memantau area ini apakah ada konfirmasi baik itu bullish single thing, bullish pin bar, 3 in set up baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi terjadinya kenaikan kalau tidak ada jangan entry kalau saran saya ya karena zona buy saya ingatkan lagi itu bukan signal untuk anda tutup mata langsung buy bukan ya tapi harus dikonfirmasi silahkan di cek dulu apakah area tersebut membentuk sebuah konfirmasi atau bias momentum di area zona buy tersebut oke jadi ini aja yang bisa saya sampaikan semoga hari ini teman-teman semua bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing jika mana sesuai bisa diikutin jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin dan tentunya bagikan support channel zona forex dengan cara bagian videonya, channelnya, ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya dan bisa mendapatkan notifikasi dari zona forex thank you buat semuanya salam sehat, salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh now come back to my channel zona forex